Selamat datang kembali di Trash Talk Kita udah biasa lah kalo nanya persiapan pemain lah ya Gue mau nanya sekarang kalo Mako Siobel sendiri Kalo dari pelatih, sisi pelatih sendiri apa sih yang dipersiapkan untuk season ini? Jujur lebih ke mental sih tahun ini Maksudnya kita biasa abis juara tuh agak sedikit lose segala macem Jadi gue takut banget kalo mereka tuh jadi biasa aja gitu Jadi memang mental itu yang gue lagi tekenin dan siap lah nanti di seri-seri awal Jadi kayak takut pemainnya complation ya Karena udah back to back championship dan hari ini menuju tripit Lalu selalu kita bahas tripit coach Ini seri pertama mainnya di Bali Padahal dari sisi pelatih sendiri tuh ada concern gak kan? Kita tau Bali ya of course ya orang kenal liburan, nyantai, ngopi gitu Padahal dari coach sendiri gimana untuk make sure anak-anak ini bisa fokus? Tadi pagi gue baru bahas nih latihan terakhir di sebelum berangkat Gue udah bahas juga mereka emang biasanya liburan Gue udah kasih mereka sih ada jadwal untuk nanti liburan Tapi selain itu mereka ke Bali tuh buat perang Kita mau tanding, kita juga terakhir di sisi turnamen kurang baik gitu kan Makanya kita mau bikin bagus lah di awal Kita juga mau bikin statement buat tim-tim luar kalo kita tuh SM gitu loh Jadinya harusnya enggak sih, kita lihat aja nanti Harusnya enggak lah ya Harusnya enggak, five-five liburan gitu, musuhnya enggak sih Karena di awal udah gue, nanti ya ada berapa hari off juga sih bangunnya Oh oke jadi udah diingetin lah pokoknya dapet hari off lah ya nanti pas disana lah ya Dan ya tadi ngomongin tentang pre-season tournament di piala Indonesia Hasil tidak memuaskan of course Tapi kan itu juga balik lagi ada persiapan yang minim banget Dan tadi udah dibahas juga kalo coach sempet toss-tossin Mau mainnya keras banget Tapi kalo untuk coach Coba sendiri concern apa Dan juga yang paling sakit apa sih dari hasil piala Indonesia Cup itu? No excuses sebenernya kalo orang bahalu persiapan segala macem Karena musuhnya di levelnya kita nih pemain-pemain udah jago Dan kita juga enggak bermain jauh dari yang biasa kita lakuin gitu ya Ada pemain dari Timnas, ada dari Patriots juga sama gue Jadi musuhnya tuh ya ada isu, cuman namanya kalah memang sampai sekarang tuh kerasa gitu Jadinya, apa Gue enggak mau ngomong jeleknya lah Pasti gue selalu ngambil positifnya Gue bilang emang itu udah jadi lecutan tersendiri lah buat kita Buat ingetin kita kalo kita nih belum Belum perfect Ya kan masih banyak hal yang kita harus lebih bagus lagi buat persiapin di tahun ini Karena kalo kita lengah macem-macem Ya apalagi sekarang kompetisi Level competition pasti naik semua Coach Coba juga bisa lihat tim-tim mulai berkembang juga Tapi kan of course sekarang ini Ada concern gak sih dari Coach Coba gitu Kan ini semua otaknya pasti mikirnya kayak tripit, tripit, tripit Kita mau tripit, susah banget untuk melakukan tripit Seberapa sering obrolan tripit ini keluar di tim SM? Jujur belum terlalu sih Jujur, jujur Maksudnya tuh Tahun kemarin oke lah Back to back, blablabla Di awal Tapi hype itu tuh memang Kita selalu cari masalah gitu Maksudnya cara masalah tuh Apa yang harus kita benerin gitu Jadi memang fokusnya tuh Perbaikin hal-hal yang gak bagus di setiap game Di setiap hari kita latihan gitu Jadi kalo prosesnya bagus Tuhan tolong di ujung pasti tripit itu Tinggal ambil gitu kan Cuman emang proses ini Yang kita jadi Yang selalu kita gaungkan tuh Ya tetep persiapan untuk series Persiapan untuk pertandingan Kayak gitu sih Dan Coach Coba sama hal yang terakhir ya Yang pernah tripit tuh SM kan Kayaknya ada Coach Coba jadi pemain 2006, 2007, 2008 Lalu 2009 nya Coach Coba pensiunnya Belom Belom Itu quadruple kayaknya 5 apa 6 ya Sampai lupa Yang jaman sampe 2012 ya Iya Cuman itu kan back Dulu ya Tapi Coach Coba berarti Tau ya Understand What it takes Untuk menang tripit ini Kalo Coach Coba bisa terangin sedikit Seberapa susah sih Untuk menang tripit Jujur susah banget Untuk konsistensi yang mereka di latihan Yang namanya tuh Naik turun tuh gak bisa terlalu sering gitu Kadang-kadang kalo kita latihan Di pertandingan, latihan tuh Turun tuh Kepanjakan gak bisa Memang terus-terusan harus ada di level yang Hunger terus gitu Gimana caranya pemain, pelatih juga Gitu kan Sama dengan owner Terus lapar Bahasanya ya gitu ya Jadinya mereka tuh Bisa konsisten terus-terusan Emang yang susah itu? Apa? Menjaga tuh jangan sampe motivasi tuh Oh udah Udah lah Gue udah jadi yang terbaik Udah 3 kali Itu sih yang Racunnya jahat Racunnya paling jahat emang Pasti komplasion itu tentang Emang Pemain suka mungkin Oh kita udah 2 Udah back to back Gitu iya Tapi karena gini kan gila misalnya juga Arki Lagi gak ada disini ya Itu juga kemarin baru lahir Ya Putrinya juga Untuk Coach Yobel sendiri Tantangannya apakah sama nih Kayak sebelum Waktu Indonesia Cup Pemainnya tuh gak pernah komplit gitu loh Pemainnya selalu kurang Untuk persiapkan season ini Ehm Challenge nya kita sih Maksudnya tuh dengan Dengan banyaknya challenge kayak gini Sama kayak tahun kemarin kan Banyak timnas segala macem Tapi Ehm Gue juga dapet sesuatu Dari mereka seperti itu Gitu kan Jadi maksudnya dengan beberapa masalah itu Itu yang bikin kita tuh Oh kita tuh gak kena Gak baik-baik aja Itu yang kadang-kadang tuh Bikin kita nyaman tuh Kalo kita fine-fine aja kan Jadi Nah musuhnya gak Gak terlalu Karena kita udah biasa jujur Dan kita juga punya 12 pemain yang bisa bermain semua Gitu kan Jadinya Ehm Semoga Ehm Kita udah dapet pelajaran Dari 2 tahun terakhir kemarin Soal Masuk keluar masuk keluar Dan kita juga udah bisa Nyesuair lah Kondisi gitu Dan tahun ini of course Ehm Import baru Elijah Ada AJ West Ehm Gimana first impression Ataupun juga kan udah sparring 9 kali Atau 8 kali Pendapat coach mobile tentang AJ West Ehm 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 Mungkin salah satu yang paling tinggi. Lebih besar juga, lebih kuat. Dan dia coachable gitu. Maksudnya itu fine dengan yang ada gitu. Jadinya oke. Dan kalau satu pemain yang aku perhatiin mungkin bisa tahun ini kontribusi lebih juga untuk SM adalah Erga. Erga kalau aku lihat improve banget dari cara dia main lalu juga strength nya kayaknya lebih kuat juga. Kalau ekspektasi coachable untuk Erga season ini? Pasti sih. Maksudnya dengan gak ada import guard. Saya udah kasih challenge buat dia. Buat beberapa pemain yang lain juga. Gimana caranya ngisi kekosongan import. Karena kalau tahun kemarin ada BAMS ya kan. Kita mentok mentok bentok BAMS do something. Sekarang mereka harus berbuat lebih nanti pasti di liga. Jadi mereka harus siapin semuanya. Cuman so far ada beberapa pemain yang saya lihat oh udah boleh bisa step up sih. Tinggal balik lagi konsisten gak mereka ngakuin itu tiap game ya. Terus progresinya ada gak gitu. Lalu sekarang kita lihat oke. Oke untuk Erga ya. Dan sekarang aku mau pindah ke pelatih, tim coaching staff nih. Jarang kayak di bawah juga coaching staff nya. Ada coach Ma'il, coach Abdul dan juga coach Goufar. Kalau dari coach Jobel sendiri, kenapa sih kalian tuh bisa kompak banget? Dan kira-kira kenapa kalian tuh bisa, wah bertahan cukup lama nih bareng-bareng. Ya semoga masih lama ya. Kita ngomong sekarang ya. Semoga masih lama nih ke depannya. Amin, amin. Ya. Mungkin ya kita udah hampir 4-5 tahun sama-sama udah pasti. Jadi kita plus minusnya kita udah saling tahu. Kadang-kadang kita gak ngomong, kita udah tahu apa yang mereka kerjakan. Apa yang saya perlukan gitu. Jadi mungkin itu chemistry itu udah lumayan dapet sama mereka. Dan mereka tuh bantu saya banget disitu. Yang kedua mungkin umur juga disitu. Umur kita kan gak terlalu jauh gitu. Oke. Jadi mungkin komunikasi yang kita lakukan tuh bisa lebih dibandingin misalnya pelatih asing sama lokal. Atau gak pelatih yang udah berumur sama enggak gitu. Jadi mungkin umur itu jadi advantage juga buat kita disini. Jadi komunikasinya bukan apa. Mungkin gak terlalu formal gitu ya. Tapi tetep ada batasan segala macem. Job desk segala macem. Jadi gue rasa gara-gara. Eh itu. Lamanya dan kita juga. Kalo di mes kan satu kamar semua. Atau segala macem. Kita juga banyak acara keluar sama-sama. Jadi kebentuk sendiri sih. Kebentuk sendiri ya semua untuk chemistry. Karena kompak banget sih. Keliatan gitu ya. Keliatannya sih kompak banget sih. Dilihat dari vlog juga kompak sih. Tapi kita juga umurnya gak beda jauh ya. Makanya ngobrolnya kan gak truk aku ya. Dulu pernah tanding sama Conjobel juga loh. Di Adidas 3 on 3 di Hotel Sultan sekarang. Dulu apa namanya soalnya? Dulu Hilton. Hilton. Wah Hilton ya dulu. Ini jaga dia loh gua. Gua sampe disikut dulu. Dia dulu Scorpio timnya. Gua inget banget masih itu. Kalah tapi gua di final gua. Oh iya lu di final. Tadi gua kalah sama lu di semifinal. Kala tipis. Dulu gua masih muda-muda sama Ferdinand. Dulu mainnya masih. Atau ayah. Iya masih kecil. Tapi. Coach gua juga penasaran ya. Karang ini kan. Di ABL ada 16 team. Kalau gua gak salah hitung. Ada 8 pelatih lokal. 8 pelatih asing. Belum termasuk asisten pelatih fisik ya. Iya. Belum termasuk asisten pelatih fisik. Kalau dari Coach Obel. Sebagai Coach lokal sendiri. Melihat hal ini udah mulai. Jadi trend di Indonesia. Di ABL untuk pakai pelatih asing. Coach Obel pendapatin gimana? Plus minus ya. Plusnya tuh memang kita juga jadi. Kalau bahasanya. Lautnya jadi lebih gede gitu. Kita ketemu dengan pelatih dari. Dari Amerika gitu. Jadi buat kita sebagai pelatih juga tuh. Baik gitu loh. Untuk progress ke depan ya kan. Minusnya mungkin ya. Kita namanya lokal kan. Aduh kenapa nih semua pelatih asing. Cuman ya itu balik lagi ke. Kalau kita sendiri. Mau tambah bagus tambah bagus ya. Ya mustinya juga kita lokal juga bisa. Apa. Bisa compete dengan mereka. Gitu kan. Apalagi kita mustinya. Lebih tau gimana. Kulturnya disini. Gitu kan. Habitnya seperti apa. Emang nggak bisa. Lengah dikit sih. Kalau nggak. Ya mungkin. 16-16 tahunnya nanti ke depan. Asing semua. Ya nggak nyampe. Ya kita lihat aja ya. Maksudnya itu. Itu lecutan buat kita lah. Maksudnya motivasi juga. Sama kayak tahun kemarin. Jujur. Uh. Jangan sampai. Apa. Pelatih asing semua tuh. Ya kan waktu itu sempet tuh. Semifina hampir mau pelatih asing. Hampir ya kan. Untung ada. Ujungnya juga kita lokal sama lokal. Tapi ya bagus juga sih. Buat perkembangan bahasa Indonesia pasti. Dan kalau dari Coach Chobel ya. Kita mau pemain improve latihan ya. Kalau mereka mau improve. Kalau dari pelatih. Cara pelatih improve tuh gimana ya. Ya udah pasti sih. Ada evaluasi sama. Belajar. Dari game. Dari. Internet ya. Pasti gitu. Maksudnya evaluasi tuh ya. Pasti mau improve. Apa. Harus rajin-rajin kayak. Lihat. Scrimmagesnya. Latihannya. Apa sih yang kira-kira. Kurang baik. Bagus. Improvenya kita sih. Seperti itu sih. Maksudnya. Mau nggak mau kita. Itu. Evaluasi gitu. Apa yang udah kita lakuin. Sama yang mau nggak mau juga. Belajar. Lihat. Banyak kan sekarang platformnya. Youtube. Dari. Aplikasi-aplikasi dari luar. Jadi memang. Gak boleh berhenti nih. Cuman. Nonton. Duduk. Dateng. Cuman gitu doang. Kayaknya. Telat deh. Maksudnya. Kalah kita nonton. Tapi gila tuh. Highlights. Jujur ya. Kalau highlights tuh. Gue seneng. Apa. Gue lebih seneng. Lihat full game sebenernya. Cuman kan. Kita nggak bisa cari semua full game. Kadang-kadang. Makanya highlight dari. Lu juga itu. Buat. Gue sebagai pencipta basket. Juga seneng gitu. Lihat tuh. Highlights. Highlights. Gitu kan. Lihat juga. Klub-klub yang lain. Jadinya memang. Seru sih. Maksudnya gue juga thank you banget. Maksudnya. Udah di izinkan. Untuk diliput. Paling. Paling. Menurut gue. Kamu nggak tau. Kamu bisa discount ya coach. Kalo. Kayak gitu. Kalo gue ngambil angle-nya tuh. Biasanya ngambil angle-nya tuh. Susah ya. Maksudnya nggak kelihatan. Rancu sih. Rancunya tuh. Dalam artinya tuh. Begini. Maksudnya tuh. Mungkin ke scout itu tuh. Generalnya aja gitu kan. Mungkin ya. Oh mainnya tuh. Mereka yang main ini. Ini. Gitu kan. Cuma kalo soal. Takut ketak gue. Mereka nggak sih. Karena di ujung-ujung. Semua tergantung eksekusi gitu. Maksudnya kalo eksekusinya bagus. Biapun ada scoutnya bagus. Mungkin kita masih bisa ngakalin. Kan kita ada beberapa opsi setelahnya. Jadi maksudnya sih. Nggak terlalu bermasalah. Gitu. Mestinya ya. Kecuali kita bener-bener full game. Satu. Terus kelihatannya angle-nya jauh gitu kan. Iya kan. Full game. Dan latihan gitu kan. Mungkin. Tapi kalo highlights. Itu sih nggak sih. Soal gue kadang-kadang kalo dateng suka nggak enakan ga. Suka nggak enakan. Karena takutnya kan. Oh iya takutnya. Tapi sebenernya kan. Lawannya juga bawa kamera ya. Nanti juga. Itu scouting itu kan cuma first game doang. The second game kan dia udah nonton kita main. Iya. Jadi sebenernya sih. Iya. Nggak terlalu yang gimana-gimana sih. At least at the end. They will know what the play is. Soalnya kan sebenernya. Sebenernya ini gue lakukan juga biar. Penonton IBL fans tau gitu. Progress dari tim-tim. Dan juga kan. Betul. Kenal pemain lebih banyak lagi. Makanya gue suka. Malu-malu juga sih mau dateng ya. Gue sih appreciate banget ya. Apa yang lu lakuin. Ada beberapa juga di YouTube gitu ya. Maksudnya. Kita tuh jadi nggak mati gitu loh ya. Nonton basket. Perkembangan basket di Indonesia. Apa yang tim-tim lakuin. Mungkin kita juga di club. Mungkin di harus lebih. Apa. Bisa ngimbangin juga gitu. Biar. Kalo semua club gitu kan. Gue rasa. Ekosistem basketnya juga jadi lebih bagus ya. So. Seri satu deh. Iya. Apa yang akan jadi fokus. Untuk coach. Apa yang coach pengen liat juga dari tim. Satri muda di seri satu aja. Jujur yang paling gue pengen liat itu. Polat pemain asing. Baru si AJ. Fit with the. The team. Ya itu doang sih. Maksudnya tuh. Karena kan kalo si Eli. Kita udah tau. Luar dalem ya. Mereka dia udah tau. Kita udah tau. Gimana kalo sekarang sama Eli. Tinggal gimana dia tahun ini. Bisa lebih step up lagi gitu. Karena. Satu big man doang. Dua big man doang gitu. Tapi AJ ini yang kita lagi cari. Apa. Gimana kita pakenya dia. Terus. Lokal juga sama. Widi. Bagir. Dan. Kelvin. Gimana mereka juga fit. Sama. Sama kita. Jadi memang. Banyak sih sebenernya yang mau dilihat. Di seri satu. Karena berubah semua. Berubah. Berubah. Tim saya berubah. Tim yang luar juga berubah. Jadi. Seru sih mas. Seru sih. Aku juga expect. Ini gak ketebak sih. Gak ketebak sih. Even yang masuk play off. Akan susah banget sih. Posisi 4. 5. 6. 7. 8 itu. Kayaknya sampe akhir season. Akan seru banget sih. 10 besar sebenernya. Ya itu. Karena ini juga berkat. Banyak banget pemain lokal yang improve ya. Season ini. So. Sukses. Thank you. Thank you so much. Untuk opportunity interview ini. Di Bali. Semoga saya kesana. See you. See you disana. So. Once again. Thank you guys. Yang sudah nonton. Hari ini. Tadi juga sempat perkenalan tim. Estatremuda. So. Sukses. Jangan lupa untuk dukung selalu. Coach Cobel. Dan timnya. Satremuda. Dan guys. Thank you so much. Udah nonton. Dan kita sampai ketemu lagi. Jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton